Oke next ya, jadi setelah 9 tahun vakum, band rock alternatif Australia, Spider Bait kembali ke dunia musik setelah merilis single terbarunya. Band yang cukup populer di tahun 2004 dengan lagunya yang berjudul Black Betty akan mengeluarkan single dengan judul Straight Through the Sun. Spider Bait Band rock alternatif asal Australia yang beranggotakan Janet English, Kram dan Damian Whitty akhirnya merilis single terbaru setelah lebih dari 9 tahun vakum di dunia musik. Dengan single yang berjudul Straight Through the Sun, mereka kembali meramaikan dunia musik dan single ini juga akan menjadi bagian dari album mereka yang rencananya akan dirilis pada tanggal 15 November mendatang. Sebelumnya pada tahun 2004, single mereka yang berjudul Black Betty berhasil menjadi peringkat pertama area single Charge. Dan single ini merupakan cover version dari lagu dengan judul yang sama yang pernah dinyanyikan oleh Lad Bali pada tahun 1930. Band ini juga akan menjadi penampilan pembuka konser Pink di Brisbane pada tanggal 8 September. Well, kalau kamu ingin tahu seperti apa lagu band rock veteran yang dibentuk pada tahun 89 ini, kamu bisa mendengarnya secara gratis karena mereka memberikan free download untuk singlenya ini. Yes, buat kalian semua penggemar musik alternatif, pop rock alternatif, langsung aja beli albumnya Spider Bait-nya karena udah 9 tahun lebih semua. Iya, lebih lah. Mereka ini vakum dan baru ngeluarin album lagi. Dan merupakan kayak comeback juga, di comeback juga kanan. Pasti udah kangen banget kan ya fans-fansnya mereka. Fansnya kangen, tetap masuk mereka juga kangen untuk perform juga. Iya, bener banget. Pemberikan yang terbaik untuk para fansnya, tapi setelah sebut tuh. Tapi kalau Spider Bait itu tuh bukan yang itu ya, yang pakai gini-gini, yang bisa terbang-terbang yang pakai kostum. Spider-man, kalau itu Spider-man. Iya, tapi sama-sama Spider. Orang yang mau ngasih play setan itu lagi ngomong serius, play setan itu mirip-mahal dikit lah. Ini kan Spider-man. Mirip loh. Jauh. LTS usaha kan. Bilang aku feel. Enggak, I'm just trying. Ini kalau di bawah di komen ini, maaf aku feel.